Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali Pada video kali ini saya ingin mengulas sebuah partai yang sangat-sangat menarik Yang mempertemukan antara Nigel Short, pecatur Inggris saat melawan Yantiman, pecatur dari Belanda Pada tahun 1987 di Reykjavik Oke langsung saja kita ikuti partainya yang sangat-sangat menarik ini Oke putih dipegang oleh Nigel Short dan hitam oleh Yantiman Permainan dimulai dengan E4 Kemudian E6, ya pertahanan Perancis Salah satu respon paling andal terhadap pembukaan putih E4 Hitam memasang rantai pion yang kokoh di tengah Yang melindungi titik terlemah di posisinya, yaitu kotak F7 Kemudian dilanjutkan D4, D5 memecah pusat putih Lalu Short melanjutkan kuda F3, dibalas gajah B4 Melakukan pin ke kuda, dan tentu saja membatasi gerak kuda Sekarang pion pusat putih terancam Short merespon dengan mendorong pion E-nya maju Putih menyelamatkan pionnya dari penangkapan dan mengkonsolidasikan keunggulan ruangnya C5, kembali timan mengusik keberadaan pion pusat putih Dibalas A3, saat yang tepat mengusir gajah Akankah gajah ini mundur, ataukah makan kuda Yang timan memilih jalur makan kuda, dan balik pion mengambil Memang menimbulkan double pion bagi putih, tapi tidak bermasalah Karena pion ini berperan dalam membackup pion pusat Setelah timan mengembangkan kudanya ke E7 Nigel Short juga mengembangkan kudanya ke F3 Menteri A5, hitam langsung menyerang pion lemah C3 Short melindunginya dengan menteri Gajah D7, benteng B1 Nigel Short waspada terhadap ancaman hitam gajah B5 Sekaligus mengancam pion B7 Dan hitam melindungi dengan gajahnya Petak yang tidak biasa untuk gajah Karena ditempatkan ke diagonal yang diblokir Gajah D3, sebuah langkah yang berkembang dengan baik Di tengah semua skema yang rumit Juga mengosongkan baris belakang untuk rokade Hitam kuda D7, dan putih rokade pendek Putih kurang lebih telah menyelesaikan perkembangannya Dan memiliki raja yang aman dan keunggulan ruang Minusnya adalah gajahnya belum memiliki posisi yang ideal Dan juga kelemahan pion C3 Lalu hitam mendorong pion ke C4 Hitam memutuskan untuk menutup posisi di sisi sayap menteri Untuk menjegah putih membuka jalur untuk gajahnya dengan C3 ke C4 Gajah E2 dan H6, sebuah langkah kecil tapi berharga Karena putih dapat melakukan langkah kuda G5 di kuti pion F4 Jika serangan yang kuat putih di sisi sayap raja H4, dibalas rokade panjang Gajah D1 F5, langkah yang sepertinya terlalu ambisius Karena memiliki sisi lemah dengan terbukanya file E Dan tentu saja putih E kali F6 Dan putih harus berterima kasih Karena hitam membuka dengan sukarela file E Sehingga putih dapat menyerang pion lemah E6 Kuda kali F6 Dan menteri ke E1 Mengancam pion E6 Kuda keempat Memblokir dari ancaman pion E6 Sekaligus menyerang pion C sebanyak 2 kali Nagelshot memblokir dengan benteng Sekarang putih memiliki posisi yang lebih baik Karena sebentar lagi kuda putih akan menikmati peta E5 yang strategis Benteng H ke F8 Kuda E5 Peta impian untuk sebuah kuda Titik tengah dimana ia tidak dapat diusir oleh pion Menteri C7 Gajah G4 Lagi mengancam pion hitam E6 Kali ini dengan gajahnya Satu persatu perwira putih menemukan peta serangan yang sangat baik Benteng F6 F3 Akhirnya putih menyingkirkan kuda Dan membuka jalan untuk serangan langsung terhadap pion E6 Kuda mundur Satu-satunya peta untuk kuda ini Gajah H3 Gajah D7 Benteng F2 Langkah yang cukup kuat Bersiap mengayun ke E2 Untuk meningkatkan tekanan pada pion hitam E6 Kuda C6 Hitam harus menantang kuda putih dan melakukan dengan cara yang paling menghemat tempo dan juga menyerang benteng Shot memilih memundurkan bentengnya Kuda F7 Langkah ini menyebabkan putih harus menentukan sikap terhadap kudanya Kuda putih dipaksa diadu Kuda putih ini memilih makan gajah Balik menteri mengambil Dan gajah F4 Langkah yang sangat bagus Sebuah contoh yang indah dari strategi yang didukung oleh taktik Putih menginginkan gajahnya pada diagonal H2-B8 Karena tiga alasan Pertama gajah menambah kendalinya atas petak pusat E5 Kedua dapat digunakan untuk meneror dan membatasi gerak raja hitam Dan yang ketiga Hanya dengan menyingkir Memberi benteng pada B1 Kesempatan untuk menyerang pion E6 Yang rentan melalui E1 di beberapa tempo kemudian Timan melanjutkan G5 Sayangnya ini sudah terlambat satu tempo Untuk mencegah pemindahan kuat gajah putih Benteng E2 Langkah yang luar biasa Putih memanfaatkan secara maksimal potensi pin terhadap menteri Dengan ancaman apabila Hitam pion makan gajah Maka putih dapat membalas benteng kali E6 Dengan ancaman discover attack sekaligus discover skak Putih akan mendapatkan lebih dari gajah yang dikorbankannya tadi Oleh karena itu di partai aslinya Hitam tentu saja tidak mau menerima gajah beracun itu Dan bermain Benteng E8 Menambah perlindungan terhadap pion E6 Gajah H2 Gajah menyingkir tapi tetap pada diagonal ini Gx4 Menteri x4 Putih merebut kembali dan mengosongkan kotak E1 untuk bentengnya Sambil mengancam benteng hitam F6 Kuda G5 Dan Nigel Shot menanggapi dengan langkah yang tenang Gajah G4 Gajah ini tidak mau ditukar dengan kuda Menteri G7 Benteng B ke E1 Dan benar saja benteng ini menempati betak E1 Untuk menambah tekanan ke pion hitam E6 B6 Membuat lubang pelarian untuk raja Menteri H5 Menteri putih mengintip benteng hitam Menteri D7 Dan F4 Posisi putih memiliki koordinasi yang sangat bagus Setiap bagian memberikan tekanan di sepanjang file E Sekarang saatnya bagi putih untuk meraih kemenangan Dengan menggunakan pionnya untuk membuka file E Kuda E4 Dan di posisi ini Nigel Shot berinisiatif melakukan pengorbanan kualitas Benteng bukul kuda Demi membuka ruang permainan Agar membuat serangan putih tetap hidup Dibalas D kali E4 D5 Inilah kuncinya serangan putih Pion ini menjadi sangat berbahaya Menambah tekanan ke pion hitam E6 Kuda D8 Menteri E5 Langkah luar biasa dari Nigel Shot Sentralisasi menteri Menempatkan menteri di pusat papan Sehingga dapat mengontrol ke segala arah Sekarang putih mengancam dorongan pion F5 Sehingga membuka diagonal gajahnya Sehingga ada ancaman mematikan menteri B8 Hitam membalas Benteng F5 Timan mencoba mengembalikan kualitas Untuk mengurangi tekanan putih D kali E6 Menteri D2 Seterangan balik hitam dengan ancaman ke benteng Menteri kali E4 Benteng D5 Dibalas E7 Skak Membuka diagonal sekaligus melakukan skak Raja C7 Raja C7 F5 Kembali membuka diagonal Dan skak dengan sepasang gajahnya Dan akhirnya di posisi ini Memaksa Timan menyerah Karena kalau partai dilanjutkan Misalnya hitam bermain Raja ke C6 Maka putih tentu Membalas benteng D1 Menteri kali C3 Dan menteri kali D5 Skak Mat Atau apabila hitam melanjutkan Rajanya ke D7 Maka Skak Mat Atau apabila hitam melanjutkan dengan raja ke B7 Maka Hitam menang telak Secara material Berikutnya kita tampilkan Kunci jawaban problem jatuh video yang kemarin Kuncinya Menteri ke D5 Skak Apabila raja kali D5 Maka Skak Mat Atau apabila raja ke B6 Maka Skak Mat Atau apabila raja kali C7 Maka Skak Mat Dan berikutnya kita tampilkan problem jatuh terbaru Silahkan dipelajari Dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya Maka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.